Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja menunjuk seorang ekonom sipil sebagai Menteri Pertahanan baru menggantikan Sergei Soeigo. Langkah mengejutkan ini diumumkan pada Minggu 12 Mei 2024 kemarin. Alasannya Putin sedang mencari cara memanfaatkan anggaran pertahanan secara lebih efektif dan berinovasi agar membuat kemajuan signifikan di Ukraina. Sosok yang ditunjuk menggantikan Sergei Soeigo tak lain adalah mantan Wakil Perdana Menteri Rusia Andrei Belusov. Belusov sendiri dikenal sebagai spesialis di bidang ekonomi. Andrei Belusov akan menjadi Menteri Pertahanan baru, kata Kremlin pada Minggu, dikutip dari Al-Jazeera. Perang yang berlangsung selama lebih dari dua tahun di Ukraina telah memakan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Rupanya Putin ingin sekutu dekatnya Soeigo yang sudah bertugas di bidang pertahanan sejak 2012 menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Ketika jabatan Soeigo di Kementerian Pertahanan digeser, ia pun bakal menggantikan pertahanan Nikolai Petrusep. Soeigo juga diminta untuk memimpin kompleks industri militer, sedangkan Petrusep akan mendapatkan posisi baru yang belum diumumkan. Perubahan ini masih menunggu persetujuan anggota parlemen yang kemungkinan besar pasti disahkan, dan bisa dibilang kalau ini adalah perombakan besar yang dilakukan Putin sejak operasi militer khusus diluncurkan pada Februari 2022. Jurubicara Kremlin Dmitry Paskov mengatakan perubahan itu masuk akal. Katanya Rusia sedang mendekati situasi seperti Uni Soviet pada pertengahan 1980-an ketika otoritas militer dan penegak hukum menyumbang 7,4 persen dari produk domestik bruto. Sosok mantar Menteri Perekonomian yang dikenal sangat dekat dengan Putin memiliki visi yang sama dengan pemimpin Rusia tersebut untuk membangun kembali negara yang kuat. Ia juga pernah bekerja dengan para teknokrat terkemuka Putin yang menginginkan inovasi lebih besar dan terbuka terhadap ide-ide baru. Belusov telah memainkan peran penting dalam mengawasi program drone Rusia. Sementara Soegu diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2012, dua tahun sebelum Rusia menginvasi dan mencaplok semenanjung Crimea di Ukraina. Salah satu wakil Soegu, Timur Ivanov, baru bulan lalu ditangkap atas tuduhan swap dan diperintahkan untuk tetap ditahan sambil menunggu penyelidikan resmi. Penangkapan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai serangan terhadap Soegu dan kemungkinan awal pemecatannya meskipun ia memiliki hubungan dekat dengan Putin. Lebih lanjut, perumpukan tersebut terjadi ketika ribuan warga sipil melarikan diri dari serangan darat Rusia yang baru terjadi di wilayah Kharib, Ukraina Timur Laut. Pertempuran sengit telah memaksa setidaknya satu unit Ukraina untuk mundur ketika pasukan Rusia merebut lebih banyak wilayah di permukiman yang kurang terlindungi di zona abu-abu di sepanjang perbatasan Rusia. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia